Halo semua, saya dengan Gary, Pre-Sales Commercial Display Hisense Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan cara penggunaan Hisense Interactive Digital Board seri WR6B. Untuk pertama, setelah kita mencolok kabel power dan kita menyalakan saklar yang ada di kiri belakang, kita bisa menyalakan menekan tombol yang ada di depan. Tombol power akan menyala berwarna biru pada saat unit ini menyala, dan akan menyala warna merah pada saat unit ini dalam posisi standby. Tombol akan berwarna hijau pada saat unit menyala dan menandakan bahwa dia menggunakan OPS. Pada saat pertama kali menyalakan unit, unit akan menampilkan homepage, dan kita juga bisa menampilkan taskbar dengan dua cara. Cara pertama, bisa dengan mengklik bagian kosong homepage, dan taskbar akan muncul di bagian bawah. Dan cara kedua, kita bisa men-swipe dari bagian bawah layar, dan taskbar akan muncul dari bagian bawah. Dari menu taskbar, kita bisa mengakses shortcut untuk home, list aplikasi yang sedang berjalan, screen capture, network setting, setting interactive digital board, dan beberapa shortcut tools untuk volume dan brightness. Sedangkan untuk di menu homepage, ada beberapa shortcut untuk mengakses aplikasi whiteboard, pindah source, file manager, dan shortcut untuk aplikasi-aplikasi yang terinstall di interactive digital board. Untuk mengakses menu interactive digital board, kita bisa mengakses menu interactive digital board, kita bisa mengakses menu interactive digital board, dan kita bisa mengakses shortcut untuk melakukan anotasi, home, pindah source, mematikan layar, back, screen lock, volume, setting, dan membuka aplikasi whiteboard. Untuk mengunci layar, atau melakukan lock, kita bisa mengklik tombol ini, kemudian unit akan terkunci. Pada saat unit terkunci, kita tidak bisa melakukan apapun di screen ini. Cara membuka kunci, atau unlock screen, bisa dengan menekan tombol yang ada di remote control, mute, volume up, mute, volume up. Untuk menjalankan aplikasi whiteboard, bisa dengan dua cara. Kita bisa mengklik button whiteboard yang ada di homepage, atau mengambil pen dari tempatnya, maka screen akan otomatis membuka aplikasi whiteboard. Pen yang disediakan merupakan pen pasif, yang mempunyai dua ujung yang berbeda. Satu ujung yang lancip, dan untuk satunya ujung yang tumpul. Kita bisa menggunakan ujung lancip untuk menulis, dan ujung tumpul untuk menghapus. Untuk melakukan ini, kita perlu mengaktifkan opsion pen written, sehingga kita bisa menulis, dan menghapus menggunakan ujung tumpul. Jika pen written tidak diaktifkan, maka ujung tumpul akan berfungsi sebagai pen. Begitu juga dengan menggunakan jari. Untuk menghapus, kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan telapak tangan, atau memilih icon rubber. Selain itu, kita juga bisa memilih icon ini, untuk menghapus keseluruhan layar. Dan jika kita tidak sengaja menghapus layar, kita bisa melakukan undo dengan mengklik icon undo. Untuk mengaktifkan fitur multi-touch, kita bisa mengaktifkan dari tombol board setting, right mode, multi-touch. Pada saat menggunakan multi-touch, beberapa orang dapat mengoperasikan interactive board secara bersamaan. Halaman dari interactive digital board ini juga bisa kita zoom in, zoom out, dan bisa kita geser. Untuk mengaktifkan fitur smart shapes, Pertama, kita harus mengembalikan write mode menjadi single. Kemudian, kita pilih icon smart shapes. Setelah smart shapes diaktifkan, semua objek yang kita gambar akan berubah menjadi objek grafik. Objek-objek ini, bisa kita operasikan dengan cara memilih icon panah. Dan kita selek objek yang ingin kita pilih. Dari sini kita bisa operasikan rotasi, memperbesar, memperkecil, memindah, menduplikasi, ataupun menghapus. Selain smart objek, kita juga bisa melakukan insert smart table dengan memilih icon tabel. Pilih jumlah row dan kolom yang kita inginkan. Dari sini kita bisa melakukan anotasi. Dan ukuran tabel akan menyesuaikan dengan isi tulisan kita. Semua anotasi yang kita lakukan di Interactive Digital Board ini, bisa kita save melalui icon save. Dan kita bisa memilih tempat penyimpanannya. Klik OK. Selain men-save ke local storage, kita juga bisa melakukan sharing content menggunakan QR codes. Kita aktifkan QR codes, scan dengan menggunakan mobile phone kita, download filenya. Pada saat melakukan save, file akan tersimpan dalam dua jenis format. Yang pertama adalah format PDF, dan yang kedua adalah file format HMF. File HMF merupakan file yang bisa dibuka dan diedit di Hisense Interactive Digital Board lainnya. Untuk menjalankan suatu aplikasi yang sudah terinstall di Interactive Digital Board ini, kita bisa mengakses Apps Drawer melalui taskbar, tombol apps, atau melalui homepage, tombol apps. Pada saat kita menjalankan suatu aplikasi, kita bisa melakukan split screen dengan cara swipe dari sebelah kiri layar, dan kita juga bisa memindah posisi aplikasi dengan mengklik tombol di bagian tengah. Salah satu fitur utama dari Interactive Digital Board ini, kita bisa melakukan wireless casting dari mobile device. Sebelum melakukan wireless casting, pastikan bahwa network sudah terkonfigurasi dengan baik dan benar, melalui menu setting, network, wireless network, dan pastikan hotspot sudah menyala. Wireless casting bisa dilakukan dari Android device, Windows, Mac OS, dan iOS. Untuk Android device, kita bisa mendownload aplikasi Hisense Screenshare dari Google Play Store, dan melakukan instalasi. Setelah menjalankan aplikasi Hisense Screenshare, tampilkan menu network dari taskbar, kemudian lakukan scan dari aplikasi Hisense Screenshare, dan kita bisa menjalankan mirroring. Tampilan mobile phone kita akan tampil di Interactive Digital Board. Selain mirroring, melalui aplikasi ini, kita juga bisa memilih opsi anti-mirroring, yang akan menampilkan tampilan Interactive Digital Board ke dalam mobile phone kita. Selain mirroring dan anti-mirroring, kita juga bisa memilih icon kamera untuk menampilkan kamera mobile phone ke dalam Interactive Digital Board, dan remote untuk fungsi remote control. Untuk PC ataupun laptop yang berbasiskan Windows, kita bisa menggunakan USB cache dongle yang disediakan dalam paket pembelian. Untuk penggunaan pertama kali, USB cache dongle harus dipairing dengan Interactive Digital Board dengan cara menghubungkan port USB ke USB cache dongle. Setelah dongle berhasil dipairing, dongle kita pasang ke PC atau laptop yang menggunakan Microsoft Windows. Pada saat dongle dipasang, aplikasi sharing akan otomatis dijalankan. Pada saat lampu indikator menyala warna putih, itu menandakan bahwa koneksi dengan Interactive Digital Board sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya, kita hanya cukup menekan tombol yang ada di USB cache dongle. Tampilan PC atau laptop akan tampil ke Interactive Digital Board. Untuk iPhone, cukup nyalakan screen mirroring. AirPlay akan mendeteksi device yang ada dalam satu jaringan, dan kita tinggal pilih nama device. Screen akan terhubung. Hisense Interactive Digital Board ini dapat mensupport sampai 4 device yang ditampilkan secara bersamaan untuk wireless casting. Karena Hisense Interactive Digital Board ini berbasiskan Android, kita bisa menginstall berbagai macam aplikasi Android. Jika Hisense Interactive Digital Board Anda dilengkapi dengan mini PC OPS, kita bisa pindah ke Operating System Windows dari menu Source, Computer, atau OPS. Dari sini kita juga bisa menginstall berbagai macam aplikasi Windows dan menjalankannya seperti layaknya sebuah PC. Salah satu feature yang sangat membantu, kita bisa melakukan anotasi di atas input source apapun. Pilih menu Notes dari soft menu. Kita dapat melakukan anotasi di atas input source Android. Dan kita juga bisa melakukan anotasi pada saat melakukan screen mirroring. Dan kita juga dapat melakukan anotasi pada saat menggunakan OPS. Hasil anotasi ini dapat kita save, juga dapat kita import ke aplikasi Whiteboard. Kamera Hisense Interactive Digital Board seri WR6BE dapat mendeteksi wajah pengguna dengan membuka option Camera Setting dan mengaktifkan Smart View Finder maka fitur Smart Framing dan Face Recognition akan di-enable. kepada kita seinen terus menikmati dan oleh kita ini itu sub indo by broth3rmax